Pemirsa, jelang bulan Ramadan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional di Jakarta merangkak naik. Kenaikan harga tertinggi pada daging sapi menjadi 130 ribu rupiah per kilogram. Dan berikut laporan Nadia Raisa, Abdul Rashid, dan Tomi Hadikusumo. Pemirsa, menjelang bulan Ramadan banyak harga pokok yang naik di sejumlah pasar. Misalnya saja di pasar Konangdia, tempat saya melaporkan, di sini ada beberapa bahan-bahan pokok yang mengalami kenaikan harga, yaitu misalnya saja seperti telur. Dari yang tadinya 23 ribu rupiah mengalami kenaikan sebanyak 2 ribu rupiah menjadi 25 ribu rupiah dalam 2 hari saja. Sementara itu yang mengalami kenaikan harga lainnya yaitu adalah daging sapi dari yang tadinya 120 ribu rupiah menjadi 130 ribu rupiah dalam 1 minggu. Nah selain itu juga kenaikan harga dialami oleh daging ayam yang harganya tadinya 35 ribu rupiah per kilogram menjadi 40 ribu rupiah per kilogram. Tetapi ada beberapa harga bahan-bahan pokok yang masih stabil, misalnya saja seperti beras, harganya masih sekitar 11 hingga 13 ribu per kilogram tergantung dengan jenisnya. Dan juga malah harga cabai mengalami penurunan dari yang tadinya mencapai 140 ribu rupiah per kilogram menjadi 80 ribu rupiah per kilogram. Cenderung naiknya harga-harga bahan pokok ini tentunya berdampak pada pembelian di mana para pembeli mengeluh dengan kenaikan harga yang ada dan juga pedagang tentunya merasa dirugikan karena pembeli mengurangi konsumsi akan bahan-bahan pokok tersebut. Meskipun hal ini sudah biasa terjadi selama bulan Ramadan, tetapi para pedagang masih berharap agar harga-harga bahan pokok bisa kembali stabil. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Abdul Roshid, Tomi Hadi Kusumo, Ainyus Maporkan.